Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin video masalah biber ya jangan lupa ya di subscribe video saya jangan lupa di like jadi ini ya untuk teman teman ini khususnya supir ya jadi misalnya kan sering terjadi ya pas ini kan udah musim hujan ini misalnya bibernya gak jalan ya atau mati semua atau yang jalan cuma yang kenceng ya jadi yang paling lambat nomor satunya untuk gak hidup ini udah saya cek tadi ya ini akan saya tunjukkan lagi ya biar lebih jelas kalau iber ini kita pakai kontak ya jadi setunya pakai kontak buka setunya langsung bisa kontak dulu ya sampai posisinya merah ini ya kita hidupin ya ibernya ini nomor satu ya itu itu gak mau jalan tuh kita kontak yang nomor dua tuh ini yang nomor dua ini yang nomor tiga nih ini nomor tiga ya ini nomor dua pelan tuh yang paling pelan tuh gak bisa jadi yang paling pelan tuh mati ya ini sering ya untuk teman teman supir sering terjadi ini akan saya tunjukkan ya nanti disini kita cek ya di tempat saya keringnya nih ini udah saya buka ini tube-nya ini tube-nya seperti ini ya ini tempat seringnya ini yang ada untuk wiper tekan ada dua macam sering tuh kalau yang tulisannya wiper ini ya nanti kan ini putus ini mati semua bagi yang pelan bagi yang kenceng mati semua tapi kalau misalnya yang gak hidup yang pelan itu disini ya ini ada tulisan relay control ini disini nih jadi disini kita cek disini jadi kalau misalnya wipernya mati semua pertama cek sekringnya yang ada tulisan wiper tapi kalau misalnya wiper hidup cuma yang hidup yang kenceng dari yang paling pelan atau yang nomor pertama itu gak hidup jadi disini ya ini ambil aja ya ini ini biasanya putusnya ini udah putusnya ya udah rusak ini ada yang baru ya mana bro yang baru bro ini ini udah saya siapin ya ini untuk wiper tuh sekringnya yang 10 ampere aja jangan terlalu gede tapi misalnya gak ada gantinya ini bisa ya kita jumper kalau kita lilitin pakai kabel serabut jangan sampai terlalu gede ya jadi yang kecil aja serabutnya soalnya kalau yang gede takutnya nanti serinya kuat misalnya ada urus pendek ini malah lonjut nanti ya kita pasang nih yang baru nih kita coba aja ya ini yang pelan nih ini untuk yang pelan ya jadi yang pelan udah hidup nih ini yang pelan nih ini yang nomor dua nih ini yang nomor tiga jadi ini seperti ini ya caranya ya bila wipernya yang paling pelan tuh gak hidup langsung cek sekringnya tapi bukan sekring yang wiper jadi yang ada tulisan relay control karena ada dua itu jadi untuk yang wiper berarti itu mati semua tapi kalau misalnya yang cuma yang mati cuma yang paling pelan itu yang sekring ada tulisannya relay control ya ada dua jenis masalahnya tapi kalau misalnya yang nomor tiga nomor dua mati mungkin disininya nih ini kadang juga masalah disini ya jadi ini di sekranya juga bisa tapi yang sering disini sekringnya ya kalau misalnya yang paling pendek gak hidup setengah yang dua atau tiga hidup itu langsung cari di cek di sekringnya ada tulisannya relay control ya cukup sekian nah ini ya udah jadinya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini udah hidup ya selamat menikmati terima kasih terima kasih